halo halo assalamualaikum youtube kali ini saya akan berbagi cara membersihkan komponen elektronik di mobil yang kurang normal ya akibat kelembapan jadi kelembapan itu sangat-sangat merusak ya guys ya nah contohnya ini kunci kontak ini karena saya mobil second jadi awalnya kok lemah itu harus didekatin baru bisa fungsi guys remote ini saya sudah ganti baterai ini mau baterai ini Oh ini sudah ganti baterai tapi masih sehari bagus sehari berikutnya udah nggak fungsi lagi harus didekatin lagi saya buka ternyata sangat lembab guys jadi lembab di sini komponen elektriknya ini guys nggak fokus ya Nah cara membersihkannya ini pakai bensin guys Nah tapi harus hati-hati ya guys ini tadi sudah saya bersihkan jadi ciri-ciri lembab itu ya banyak anunya kayak noda-noda kuning itu kekuning yang kuningan itu akibat lembab makanya komponen elektronik tuh nggak nggak boleh prokrasi di kelembapan tinggi contohnya ini ini modul controller untuk AC ya otomatik temperatur controller dari mobil ini kaptifa nah ini juga lembab contohnya seperti ini guys ini sensor suhu suhu kabin nah banyak sekali noda kuningnya guys Hai diperhatikan tuh kalau kita perhatikan noda kuningnya ini sudah banyak jadi yang bikin error temperatur suhunya jadi saya set ke 26 temperatur sejuk sudah dingin tapi AC masih nyala perhatikan ininya terganggu kerjaannya ini belum saya bersihkan kemudian yang ini ini juga puter-puterannya ini udah dol jadi di ponis dol sama tukang apa saya bawa ke bengkel di ponis dol dol harus ganti sak gelondong ini kalau sak gelondong ini beliau harganya lumayan guys jutaan jadi saya bersihkan tadi yang ini sudah saya bersihkan nah di kakinya ini tadi juga banyak seperti ini tadi ya Hai nah ini seperti kuning-kuning ini yang ganggu ini ganggu kerjanya ini kita bersihkan pakai bensin nanti Hai nah ini tadi ini kotor sekali guys banyak kuning-kuning disini ntar kita coba ya guys fungsinya ini apakah sudah normal ini juga saya bersihkan tadi ada kuning-kuning sedikit bersihkannya cukup pakai bensin Hai lah ini remote udah saya bersihkan kita coba rakit kita tes guys ン Hai selamat menikmati 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 jadi dia mudah menguat mudah kering kalau bensin kurang bagus cuma karena disini di desa belinya susah mau beli online lama nyampainya sedangkan mobil dipakai jadi ya kita pakai bensin kelihatan bersih ya guys sudah bersih komponennya kita gak ada kayak lemak kuning-kuning itu kotoran kita biarkan dulu sampai benar-benar kering guys dipanas-panasin aja guys dicemur biar kering jadi bakar guys kita jemur aja guys biar kering nanti setelah ini kita pasang kita tes oke guys ini udah terpasang kita akan coba dulu kita coba ya hasil dari pembersihan potensiunya karena tadi puter-puterannya emang puteran kecepatan fan dan puteran suhu itu sering ngaco guys di midnya ini diputer kiri kadang larinya jauh puter kanan kadang jauh meleset-meleset ini udah kita bersihkan pakai bensin kita coba dulu guys kita pasang dulu puter-puterannya harus pas sekarang yang ini kita puter nah udah pas coba kita starter guys oke sekarang suhu di pengaturan AC 25 derajat di luar 35 derajat kita coba nyalakan AC ya guys untuk lebih tadi yang saya bersihkan itu puter-puteran ini puteran kecepatan fan dan suhu kemudian sensor udara sensor suhu di kabin yang ini ya nah ini lubang ini yang tadi kita bersihkan pakai bensin tadinya sensornya ini error guys sekarang kita coba berfungsi apa enggak kita nyalakan AC nya dulu guys oke AC sudah nyala kemudian puteran suhu kita putar nah ini sudah mendingan guys tadinya enggak mau naik enggak mau turun nah sekarang udah mau turun walaupun meleset kadang meleset satu ya 24 coba kita set ke 23 oke kemudian ini puteran kecepatan angin nah satu-satu guys bisa guys kita kecilkan masih sering meleset ya mungkin harus ganti ini kayaknya guys tapi udah mendingan ini guys udah sangat membantu dengan dibersihkan oke guys ini AC nyala kita coba ano ya tes fungsi dari kompresor atau suhu kalau suhu disini sesuai dengan yang kita inginkan berarti kompresor mati mati ini loadnya 27 karena mesin dingin ya mesin dingin engine loadnya saya 27 karena olinya kendal banget lah ini otomatis kompresor nyala guys load engine jadi naik saya setting di 32 kemudian turun lagi berarti suhu sudah sensor suhu sudah bekerja ya sudah tidak terganggu yang ini sekarang coba kita dinginkan guys nah kompresor nyala lagi naik guys kita dinginkan jadi bersihkan sensor suhu yang di AC ini tadi pakai bensin berhasil ya guys kalau untuk puter-puteran ini ya gak berhasil tapi cukup membantu tadinya gak bisa diputar sama sekali jadi ngaco puter kiri kadang meleset jauh kadang gak jalan kadang malah naik di kesini kan juga kadang naik begitu pun yang ini tapi setelah dibersihkan udah mulai berfungsi guys ya maklum umur ya guys mungkin ada saran membersihkannya dengan cairan apa silahkan tulis di kolom komentar asal jangan ngasih saran ganti ya guys larangi copotannya 2 juta ini saya nanya di marketplace oke itu aja videonya mungkin bermanfaat like jika bermanfaat dislike jika gak berguna terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kompresor kompresor mati suhunya dinaikkan kita turunkan suhunya kompresor nyala sip selamat menikmati